Intro Auto skakmat ngaku anak hukum Najwa Sihab sindir keras yang ini dengan kata-kata menohok Mungkin belajarnya cuma sampai semester 1 Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Istri konglomerat Reino Barak, Syahrini pernah mendapatkan sindiran keras dari presenter Najwa Sihab Hal tersebut bermula saat Syahrini mengaku dirinya sebagai lulusan dari sarjana hukum Namun kedapatan pernah melanggar hukum Saat itu Syahrini mendapatkan hujatan dari publik Terlebih dirinya juga aktif di media sosial Sehingga apapun kegiatannya sebagai besar akan terekspos di akun Instagramnya Hari ini selaturahmi dengan almamater saya, Universitas Pakuan Bogor Saya akan fakultas hukum dulunya lulusan tahun 2007 ya, Ujar Syahrini Seakan menyembongkan diri, istri Reino Barak itu bahkan mengaku merauh nilai A untuk skripsinya Jadi jauh sebelum aku jadi penyanyi, aku sudah jadi sarjana hukum dulu Aku tuh dapat akreditasi A di skripsiku dan aku termasuk salah satu yang cepat kuliah pokoknya Otakku belajar dan belajar soal hukum ya sekarang masih SH sarjana hiburan Sambung Syahrini Pengakuan itu pun kemudian mendapatkan sentilan pedas dari Najwa Sihab Najwa Sihab menyendir Syahrini yang pernah melanggar hukum dengan berfoto di jalan tol Hingga kuburan nasi Sama seperti saya, Syahrini lulusan hukum tapi tetep melanggar hukum Dengan foto di jalan tol di kuburan nasi Mungkin dulu belajarnya hanya sampai semester 1 Sisanya semester pendek Maju mundur semester pendek Sentil Najwa Sihab Nyaris tersembunyikan Anang Hermansyah pernah dipikin malu setengah mati Gagara Ula Syahrini Publik tentu masih ingat dengan duet maut Syahrini dan juga Anang Hermansyah Ya, Syahrini dan Anang sempat duet untuk lagu Jangan Memilih Aku di tahun 2010 silam Lagu yang dibakar buahkan Syahrini dan Anang itu bahkan sangat lembunik Demisteri yang dibangun keduanya sukses membuat publik baper dengan penampilan mereka Bukan cuma sedar teman duet, kedekatan Anang dan Syahrini bahkan sempat disebut akan berakhir di pelaminan Bahkan Anang dan Syahrini begitu lengket sekali hingga sudah diperkenalkan Kepada anak-anak dari Anang Namun sangat disayangkan hubungan keduanya harus berakhir di tengah jalan Kini keduanya bahkan sudah memiliki pasangan masing-masing Rupanya Anang sempat dibuat malu oleh Syahrini di depan umum Isteri dari pengusara yang memiliki bahkan mengaku enak dengan Anang Ada apa? Hubungan Anang dan Syahrini memang kandas begitu saja Bahkan Anang pun lebih memilih menikahi Asyam T ketimbang Syahrini Kini akhirnya terungkap jika dulu Syahrini sempat bikin malu Anang Dilansir dari kredit poplog ID ternyata Syahrini yang kelai itu dikenal publik Ngebet untuk bersolo karir Di sisi Aisyah Rani, adik dan asisten pribadi Asyam T sempat mengunggapkan bahwa sikap Anang mulai berubah Padahal saat itu duet Anang dan Syahrini sedang dalam puncak kepopuleran Anang yang biasanya bersikap banget mendadak berubah dingin Dalam tayangan infotainment pada tahun 2010 Terbongkar Syahrini pernah mengaku jika dirinya anak pada sosok Anang Anang yang duduk bersebulan dengan Syahrini pun hanya bisa diam Tersenyum dan juga berunduk Bukan tanpa alasan mengapa Syahrini menyebut jika dirinya anak pada Anang Meski keduanya sering terlihat tompak saat penyanyi di atas panggung Mas Anang suka bercanda bilang Iya aku mau ajak Syahrini soping gitu kan buat lebaran Sampai hari ini gak diajak-ajak ucap Syahrini Anang yang mendengar jawabnya Syahrini itu hanya bisa dia menunduk Tak hanya itu karena ucapan dari Syahrini Anang pun harus menang malu Dia tuh bercanda aku tahu dan sampai hari ini aku undung dikasih kadong Ulang tahun karena itu bercanda Aku gak pernah anggap itu serius Jadi menurut aku celoteanku itu untuk menghibur orang banyaklah ucap Syahrini Syahrini bahkan sempat mengatakan jika keduanya juga kena perasa jenuh Sehingga bercanda jadi salah satu pilihan untuk cairkan suasana Saat kondisimu tidak baik dan juga bete Syahrini bahkan melaku malas untuk bercakap-cakap Kalau lagi bete ya bete aja agak pernah ngomong gitu Malas udah enak gitu Itu lagi itu lagi ucap Syahrini Anang yang mendengar tutur kata Syahrini itu tak memberikan respon apapun Kecuali hanya tersenyum dan sesekali menunduk Namun sayang buat sukses Anang dan Syahrini itu harus putus kongsi Malu banget Syahrini ngakuni aja dimantu kesayangan konglomerat Sosok ini bongkar fatah kalau ada keraguan dari keluarga Reino Barak Pasangan Reino Barak dan Syahrini memang tak pernah lepas dari perhatian warganet Bagaimana tidak awalnya banyak yang menilai jika Syahrini merebut Reino dari Luna Maya Sejak saat itu banyak yang menibut Syahrini sebagai sosok pelakor Namun seolah tak peduli dengan ucapan warganet Syahrini dan Reino tetap bantap membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius Bahkan kini rumah tangga keduanya selalu nampak kumpak dan juga harmonis Akan tetapi siapa sangka dibalik keharmonisan mereka berdua Ternyata keluarga Reino malah menyimpan keraguan terhadap Syahrini Selama menjadi pasangan suami istri keduanya memang rajin memamerkan momen mesra mereka Bahkan selama mereka juga rumah tangga mereka jauh dari kamar miring Namun siapa sangka dibalik itu semua ternyata keluarga Reino malah menyimpan keraguan terhadap Syahrini Naomi membeberkan apa yang selama ini dilihatnya Secara belak-belakan Batman Paris melontarkan pertanyaan merupakan salah satu pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu jawabannya Oleh sebagian besar dari masyarakat Indonesia Ia bertanya tentang kebenaran pernikahan Syahrini dan Reino Barak pada Naomi Reino sama Syahrini bakal bersatu gak bulan depan katanya mau nikah Hotman mengaku bahwa dirinya yang berstatus sebagai teman yang dekat dengan Syahrini Belum mendapatkan undangan hingga saat ini Saya teman dekat Syahrini tapi sampai sekarang undangan belum ada Saya telepon dia gak balas biasanya dia selalu telepon aku si pengacara kondak Dia benar gak sih bakal nikah katanya tanggal 21 Februari ulang Hotman Paris lagi Mendengar pertanyaan Naomi menjelaskan bahwa Syahrini sendiri sudah memiliki niat untuk menikah Sebenarnya memang sudah ada niat mau nikah ya Cuman masalah dia masih ragu Buat benar-benar mau nikah tuh dia masih ragu Ujar Naomi Mendengar jawaban dari Naomi Hotman sedikit bingung dengan kata dia Yang dimaksudkan oleh Naomi itu siapa Yang ragu siapa Kalau Syahrini pasti mau dong Anak penggelam rat langsung dapat warisan Ujar Hotman Paris Terima kasih telah menonton